Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Kalau Bengkulu gimana cuacanya bang? Susah-susah gampang sih kalau dikata cuaca tadi. Lumayan ada mendung, ada panas, ada mendung. Jadi berganti-ganti cuacanya Berapa jam sih perjalanan? Sekitaran 2 jam sih, karena ngejar waktu itu juga tadi. Kalau untuk ibu-ibu, bapak-bapak gak apa-apa, temenya selamat Itu berarti dari perjalanan tapi tidak terjadi hujan ya Alhamdulillah enggak Tidak terganggu perjalanannya karena cuaca Alhamdulillah enggak Baik Bang Riki kita lihat dulu nih ada cuplikan tentang perkiraan cuaca untuk hari ini Dari 9 kabupaten dan 1 kota dari BMKG Mari kita lihat pemirsa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Bang Riki tadi itu kan kita udah lihat nih cuaca 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu Itu untuk Bang Riki kalau misalnya mau keluar rumah itu biasanya cek perkiraan cuaca dulu enggak Bang Riki Misalnya kayak tadi nih dari Rejang Lebong mau ke Bengkulu cek dulu enggak sih BMKG Kadang langsung-langsung aja tadi Oh semuanya cebar saja ya Yakin aja udah Yakin udah lihat hari ada ada matahari ini Yang penting kita siap-siapin juga sih Biasanya siapin apa aja tuh Bang Mantel Masker Mungkin boleh nih disampaikan ke pemirsa himbau sedikit himbauan bagaimana untuk terima kasih Kita tetap beraktifitas walaupun cuaca tidak mendukung mungkin boleh sedikit himbauan ya Tetap jaga-jaga juga sih jaga-jaga posisi dimana kita berada ya kan Kayak aku live itu weh parah bener tuh Iya itu gimana tuh kalau live cuaca Hujan angin mendadak kemarin itu ada tuh Bingung 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 bener tuh Angkat-ngangkat alat-alat masuk ke rumah Waduh parah bener Iya Bang sendiri ya live-nya ya Sendiri lagi Oke Karena yang ya kita kan setiap orang kan punya aktivitas masing-masing Kita nggak mungkin gangguin aktivitas temen ini Iya Gak enggak enak Dia punya kayak punya kewaktu Gawen bu Gawen tersendiri Kerjaan masing-masing Oke Jadi tetap kita waspada juga sih dengan cuaca Ternyata tadi terang mendadak-dadak mendung Iya biasanya kan kayak gitu kan sekarang tuh kan Apalagi kemarin itu hujan angin lagi Hujan angin itu gimana? Berarti nggak live atau gimana? Terpaksa kita stopin live Langsung stop berarti hari itu Langsung stopin Karena kita menjagain alat Karena memiliki alat ini tadi Gak segampang kita ngomong ya kan Iya bener Kita berusaha awal mula beli alat ini susah Walaupun harganya merek Tapi susah Bener Karena alat kesayangan lah juga Karena sudah menemani alat ini ya Dari nol lagi ya Dari nol Dari nol Proses perjalanannya ya Kenonton nol loh Oke Mbak Riti Berarti Cukup mengganggu Bang Riki ini live nya di luar rumah Atau gimana sih? Awal dalam sih Tapi awal mulanya tuh nyanyi di dalam Tapi karena kita udah ada Gimana ya katanya Ada Himbawan dari temen satu profesi Di tiktok Dia bilang Kik Coba Tengah sekali live luar Gak nyangka bisa meledak penontonnya Alhamdulillah Penontonnya jadi Yang dari yang cuma 500 700 orang Kok jadi Hampir 2.000 ya Oh iya cepet ya 2.000 orang dari mana tuh? Orang nyata Gak apa kagak tuh di tiktok Tapi nyatanya Dilihat-lihat Emang tiktok doang sih Yang nyata orang-orang yang scroll ya Dibandingin yang lain-lain ya Oke Begitu Kita bukannya kita ngomongin Kebanyakan yang lain Itu kan ada robot juga Tapi kalau tiktok itu benar-benar orang nyata Orang real ya Real Orang yang main scroll Oke Oke Bang Riki Kita jelas sebentar ya Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita Untuk pemirsa Jangan kemana-mana Tonton bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini